Aku sudah mutar-mutar ke seluruh istana, tapi tidak menemukannya. Sebenarnya saja, di saat seperti ini, dia malah menghilang. Oh, rupanya dia ada di sini. Buat apa dia sembunyi seperti itu? Eh, aneh. Dasar jelek. Rupanya kamu ada di sini ya? Bani, lepaskan tanganmu dari kubiku. Kurang ajar kamu, Sami. Ngapain kamu di sini, Bajel? Kamu lupa dengar rencana kita. Aku tidak lupa. Tapi, Jaya Pati menyuruhku mengawasi salah satu prajuritnya. Dia bilang, salah satu prajuritnya adalah anak buah biata. Aku mau bilang apa? Kalau aku melanggar, rencana kita akan gagal, Sami. Lalu kita harus bagaimana? Kita tunda rencana kita sampai besok. Ayo, jangan lama-lama. Bagaimana kita harus bagaimana? Ah! 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 Terima kasih telah menonton 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 Cepat bluetooth Terima kasih telah menonton 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 Mari kita pulang ke Istana. Mei Sin, Lo Si San, syukurlah kalian selamat. Aku sangat mengkhawatirkan kalian. Iya, Nari Rati. Untunglah Jayapati yang menyelamatkan kamu. Terima kasih, Jayapati. Sama-sama, Rati. Aku pergi dulu. Iya. Sama-sama, KEN Наunusia. Sama-sama. Apa memusulnya kalah? Aku ingin memperingatkan untuk waspada Terhadap siapa? Seseorang Usuhku yang sebenarnya Dia akan serah muncul Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Satu demi satu Semua akan bersatu Setelah kalian semua bersatu Kalian akan menjadi sahabat terbaikmu Kita semua akan membalut tubuh di pangga Agar menjadi membalut kematiannya Karena dia tidak pantas hidup Kita akan menggantikannya Terima kasih telah menonton Semua kain yang membalut tubuhku Setelah berubah Berganti Aku tidak pernah suka dengan wajah ini Tapi Terang saja di pangga Aku tidak akan perusahaan ketampanan Aku hanya akan menghiasnya Meriasnya Aku yakin Dunia Pasti akan menatap Kamu akan membuat sedikit lebih tersenyum dari biasanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku sangat cemas Aku benar-benar bingung Pak Astri Kalau memang kamu ada masalah Katakan saja Siapa tahu aku bisa membantumu Belakangan ini Syurya Khalal sering menemuiku Dia mengatakan Dia sudah menyiapkan seseorang untuk mengalahkanku Pak Astri Jaya Pati Sepertinya kamu harus berhati-hati Siapa tahu semua ucapan itu semua benar Iya Pak Astri Aku juga memikirkan hal itu demikian Terima kasih Pak Astri Kamu sudah mengkhawatirkanku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa wajahmu begitu kesakitan Hmm Kenapa Nakal Jangan melihatkan wajah ketakutan seperti itu Aku benci melihatnya Katakan Ada siapa kamu takut Aku mendengarnya Aku bertanya dengan baik-baik Aku tahu Kamu pasti takut padaku Iya kan Karena aku aneh Iya Justru kalian itu yang aneh Kalian menggunakan topeng di balik wajah polos kalian Tenang saja Kamu tenang saja Aku sudah akan membuatmu menjadi sepertiku Sama seperti aku Sebelum hari kematianmu datang Aku tidak akan membunuhmu sekarang Karena malam ini Aku mau bersenang-senang dulu Aku berikan pisang untukmu Bagus Anak pintar Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Malam ini begitu indah Begitu tenang Begitu tenang Semua penuh ketamanya Haruskah aku melewatkan diri saja Sayang sekali Aku suka malam ini Malam ini begitu indah Selalu saja ada yang mengganggu malam ini Dah Kenapa? Aku suka kayamu Tidak usah banyak bicara Tidak usah banyak bicara Langsung saja kerjakan Hah? Apa mau Aku datang hanya untuk mengingatkan tujuanku Jadi jangan berlenceng dari tujuan yang sudah kita tetapkan Kenapa kamu lihatkan aku lagi? Semua orang itu sudah memiliki tujuan semenjak dia lahir Aku pun begitu Tujuanku sudah tertulis semenjak aku lahir Mengerti kan? Aku tidak peduli dengan tujuan ketika kamu lahir Yang aku mau Tujuanmu hanya satu Menghabisi Jayapati Kamu pikir aku akan melakukan itu? Tidak akan Aku tidak akan membunuh Jayapati Takdir Jayapati sudah tertulis semenjak dia lahir juga Takdirnya adalah mati di tanganku Dia tidak akan bisa bangkit lagi Bagus Sudahlah Jangan ganggu malamku lagi Aku mau pergi Tunggu Apa lagi? Terima lah Wih Mainanmu bagus juga Terima kasih ya Mayung ini bukan hanya untuk mainan Tapi juga bisa untuk sejaptamu Aku tidak peduli Tapi terima kasih Wah Aku akan bermain-main dengan mainan baru Pasti sangat menyenangkan Oh Kita sudah berkali-kali kalah sama si Arya Putra Sekarang kita harus cari akal Untuk membuat si Arya Putra kapok Ayo Semuanya pada mikir Hai Aca-aca nih ini Bikin kaget saja Hah? Bagaimana? Apa kamu sudah dapat jalan keluarnya? Belum Sudah! Jangan pada ribut Aku sudah tahu caranya Bagaimana? Kita culik angga reksa Kalau kita culik angga reksa Pasti Arya Putra kelimpungan dan bakal berusaha membebaskan Nah Saat itu kita ajar dia Tujuh Sebat Ayo Kita berangkat untuk menangkap angga reksa Hmm Jermin Antar kami ke rumah angga reksa Hahaha Kebetulan sekali kamu ada disini Hehehe Jadi kami tidak perlu susah-susah mencari kamu Lampir, mau apa kalian kesini? Kami mau menculik kamu, angga reksa Ayo, kita tanggap dia Kami mau menangkap 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 dia Terima kasih telah menonton 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 Cucuku Dasar bodoh Gampang sekali bocaten itu dibohongi Terima kasih telah menonton Cucuku Terima kasih telah menonton Cucuku Rasakan pembalasanku pangeran Kalian berdua tidak akan bisa keluar dari Terima kasih telah menonton Buruan 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 Siapa itu buruan Apa maksudmu Dasar bodoh Tentu saja pangeran Arya Putra Dia sudah masuk ke dalam cermin ajaib Dia sudah masuk ke dalam cermin ajaib Mesti jaga Mesti jaga dewa batara Terima kasih telah menonton Tentu saja Terima kasih telah menonton 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 Jangan terlalu banyak bicara Lakukan saja Lakukan saja Mari bersenang-senang dengan malam ini Malam ini bersepiksa ya Orang-orang kena kemana ya Ini dingin banget Ini dimana Siapa itu? Sepertinya orang gini Lihat wajahnya Jangan-jangan dia hantu Lari Hei 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 Tunggu 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 Lari Ada apa kalian? Lari Jangan takut seperti itu Aku teman 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 kita teman 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 Aku 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 tidak akan menyakiti kalian Sudahlah wajah kalian jangan begitu tegang Aku takut melihat kalian Kalian kenapa takut padaku? Kenapa? Ayo Karena wajahku Wajahku yang aneh Aku beritahu Sebenarnya Di dalam hati kalian Kalian memiliki wajah seperti aku Ini saja pakai topeng Nah Sekarang Ayo Temannya aku bersenang-senang Eh Tidak mau Tidak mau Hei Kalian mau kemana? Temannya aku bersenang-senang Ada hantu Ada apa? Ada hantu Mante hantu Masih hantu 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 Kalian semua bodoh Takut pada sesuatu yang tidak ada Kalian masih percaya pada hantu Lebih baik sekarang Kemarilah Temani aku makan dan minum Karena aku sangat haus dan lapar Kalian haus kan? Lihat ini Sekarang, ayo Cepat temani aku minum Kamu Kemari Kemari Kutuk apa malu-malu Ayo Mau minum? Atau kamu lapar? Mau makan? Makan apa? Makan apa? Mau makan apa? Lihat, ambilkan Lihat, ambilkan Makanan Ayo Makan Ya ragu-ragu Makan Makan Enakan Enak Yang lain Ayo kemari Ayo sini Untuk apa? Harus takut Ayo Duduk Duduk Bagikan Bagikan Aku ingin melihat Istana Manguntur Bagaimana? Enak atau tidak? Enak Sekali Jangan sampai kalian menyesal ketika kalian mati Kalau kamu bisa menciptakan Makanan dan minuman Pasti kamu bisa juga menciptakan keping Kepeng Aku beritahu kamu Kepeng itu adalah racun Sekali dia masuk ke dalam tubuhmu Dia akan membunuhmu secara perlahan Tapi kami menginginkan racun itu Betul kak itu? Untuk apa? Saya dan istriku selalu bertengkar hanya karena keping Aku juga Anak-anakku selalu merengah karena keping Iya Aku juga Aku juga Aduh Kalian semua tenang Iya Aku beritahu sekali lagi Aku bisa saja mengeluarkan keping yang banyak Banyak sekali Tapi untuk apa? Kalian pasti akan minta lagi Minta lagi Minta lagi Karena kalian semua tidak pernah puas Kalian baru serahkah Kalau kalian mau Masalah kalian selesai Aku punya satu kepecahan Satu Hanya satu Tahu Mau tahu? Mati Dengan mati semua masalah perlahan akan pergi Kalian akan damai di surga lokas sana Damai Kenapa kalian takut mati? Kasih Bodoh Kalian semua pada akhir akan mati 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 Tidak ada yang abad Kecuali aku Tolong 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 Kekang Kekang Tolong 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 Kekang Kamu takut kekang Kakak, bangun kakak, kakak. Kakakmu sudah bebas, Mak. Ada apa itu? Malam begini, orang-orang pada rapat. Ada apa ini? Ada pembunuhan. Siapa yang membunuhnya? Tidak tahu, tiba-tiba saja banyak pembunuhan di sini. Tapi pelakunya misterius. Padahal selama ini kami tidak punya musuh. Makanya ini benar-benar hanya mengejutkan sekaligus menakutkan. Aku harus cari tahu siapa pelaku. Saya empati. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah aku. Aku bisa menjadi temanmu, aku bisa menjadi musuhmu, atau aku bisa menjadi siapapun. Sudah ngapa kamu malam-malam begini? Aku sedang apa? Untuk apa kamu bertanya-tanya? Kamu sendiri sedang apa? Aku melihat ada warga yang mati terbunuh. Dan aku tidak melihat ada satupun orang aneh. Kecuali kamu. Jadi... Jadi kamu menuduhku membunuh. Aku beritahu padamu, Jayapati. Aku beritahu padamu, Jayapati. Jika ada orang baru saja membunuh. Dia tidak mungkin berjalan. Jalan bebas sepertiku sekarang ini. Dia pasti akan berlarian. Kamu jangan coba menghindar. Aku tidak usah menghindar. Tapi... Apa alasanku membunuh? Dan... Apa kamu memiliki bukti? Kamu tidak punya bukti, kan? Apa ini gaya kepemimpinanmu? Kamu tinggal di mana? Tempat tinggal? Untuk sementara... Aku belum memiliki tempat tinggal. Tapi... Jika kamu mau berbaik hati... Izinkan aku tinggal di sana begamu. Kamu benar-benar membuatku kesal. Aku tanya sekali lagi. Siapa namamu? Dan dari mana asamu? Aku sudah jawab dari tadi. Aku adalah aku. Aku bisa menjadi temanmu. Aku bisa menjadi musuhmu. Aku bisa menjadi siapapun. Tapi kamu bisa manggilku lelah. Baiklah. Jawabannya sudah menjadi alasanku untuk menangkapmu. Kamu benar-benar tidak punya janti diri yang jelas. Kamu harus ditahan. Bintang! Aku ditahan! Aku ditahan! Kalau begitu, tahanlah aku. Aku mohon. Tahan aku! Aku ditahan dan membukti! Mulai sekarang. Kamu tidak bisa mengacau lagi. Ini tempat yang sempurna, Jayapati. Ini sempurna untukku. Begitu tenang. Damai. Penuh dengan kegelapan. Dengarkan ini. Tempat ini sangat pantas untukku. Terima kasih. Terima kasih. Jayapati! Kenapa kamu malah pergi? Jangan pernah kembali, Jayapati. Terima kasih atas tempat yang nyaman ini. Jayapati. Tunggu. Kamu mau kemana? Ada keributan di desa. Sepertinya ada pembunuhan. Siapa pelakunya? Entahlah. Tapi aku tadi bertemu dengan orang yang sangat aneh. Apa dia pembunuhnya? Mungkin saja. Dia benar-benar aneh. Sepertinya dia agak kurang waras. Kalau memang dia telah berbuat onar. Kamu harus mengamankannya, Jayapati. Ya, aku sudah melakukannya. Sekarang dia ditahanan. Apa aku boleh melihatnya? Ya, aku akan menemani dia. Kenapa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kamu mengagumiku, Palastri. Kenapa? Kenapa kamu tahu siapa namaku? Itu tidak penting. Yang terpenting sekarang, aku benar-benar mengenali siapa kamu. Kamu adalah Palastri. Istri dari Arya di Bangga. Laki-laki yang sangat menjingat. Betul kan? Betul kan? Dan saat ini, kamu sedang mendekati seseorang yang sangat penting dekat di tempat ini. Jayapati. Jayapati. Tidak usah terkejut seperti itu, Pak Lastri. Jayapati. 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 Palastri. Jayapati, dia Jayapati. Dia tahu siapa aku. Dia tahu bagaimana aku dan dia juga tahu siapa suamiku. Sepertinya, dia mengenal betul siapa aku. Aneh. Bagaimana bisa? Entahlah Jayapati. Tapi aku sangat takut. Aku sangat takut kalau dia sampai mencelakai ku. Kamu jangan takut, Pak. Aku akan terus melindungimu. Sekarang, aku akan menemuinya. Dan bicara dengannya. Gila. Bisa kasih. Boleh aku bicara pada kamu? Bicara? Bagaimana kamu tahu tentang Palastri? Bukan hanya Palastri, Jepaki. Tetapi semua tentang kamu aku juga tahu. Karena aku dilahirkan untukmu. Apa maksudmu? Seperti aku tidak perlu menjelaskan. Karena seiring dengan berjalanan waktu, kamu juga akan tahu apa yang maksudmu. Sekarang, mari kita bicarakan masalah ini saja. Kamu sudah memintaku ditahan. Aku sekarang berada di tahananmu. Yang aku yang bertanyakan adalah, sampai kapan aku akan ditahan tanpa Tuhan dan Dukti? Ya sudah, aku akan mengeluarkamu dari sini. Tajrit, keluarkan dia. Jadilah pemimpin yang baik. 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah hari kebebasanmu. Kamu senang kan? Aku akan berbebas denganmu. Sabar, bersabar. Kamu sudah berbebas. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Kamu kemana? Jangan. Jangan apa? Tenang. Aku tidak akan membunuhmu. Tidak usah takut. Aku bunuh. Duduklah, kemari. Kemari. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin memberimu kenang-kenang. Tidak ada senyumlah. Kamu. Kamu. Kamu sekarang sama sama. Tidak menggunakan topeng lagi. Paya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Laras, Laras, apakah kamu melihat pangeran Arya Putra, Yoyoyo? Tidak, Bibi. Pangeran Arya Putra tidak ada di rumahku. Yoyoyo, lalu kemana dia, Yoyoyo? Paman Hanggareksa pun tidak ada di rumah, Yoyoyo. Aduh, jangan-jangan mereka diculik Malampir. Yoyoyo, Malampir! Iya, Bibi. Aku yakin mereka pasti diculik Malampir. Ayo kita ke tempat Malampir. Ayo, ayo. Tidak. 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 Yoyoyo, sepertinya mereka tidak ada di sini, Yoyoyo. Tempat ini sukar sekali. Kita cari saja ke seluruh tempat, Bibi. Kalau mereka tidak ada, baru kita cari ke tempat lain. Laras, Bibi, Runtah, kami di sini. Sepertinya aku mendengar suara teriakan. Runtah, kami di sini. Laras, Runtah, kami ada di sini. Itu, itu suaranya, Yoyoyo. Laras, sini. Laras, Runtah, bebaskan kami dari sini. Pangeran, kenapa Pangeran bisa ada di situ? Mak Lampir yang membuat kami seperti ini. Tolong bebaskan kami. Tapi bagaimana caranya, Pangeran? Yoyoyo, kalau begitu kita hancurkan saja jemim ini, Yoyoyo. Laras, Runtah, aku punya cara yang menarik untuk keluar dari sini. Sekaligus memberi pelajaran pada Mak Lampir. Bagaimana caranya, Yoyoyo? Aku dan Arya Putra sementara akan sembunyi. Kemudian... Baiklah, aku mengerti. Yoyoyo, kalau begitu kita pergi dulu, Yoyoyo. Bagaimana sekarang keadaan Arya Putra dan Anggareksa ya? Pasti mereka sudah segarat dan menyerah. Kemana mereka? Kenapa tidak kelihatan? Aduh... Kenapa jadi begini? Apa muncul mereka kabur? Mbak Lampir, Lampir! Hah? Kalian? Ada apa kalian kemari? Yoyoyo, Mbak Lampir. Aku di sini ingin berterima kasih kepada kamu, Yoyoyo. Berterima kasih soal apa? Cepat katakan! Jangan membuatku semakin bingung. Iya, gara-gara Mbak Lampir menculik pangeran Arya Putra dan Yang Anggareksa. Mereka jadi punya banyak harta dan keluar dari belakang jermin. Apa? Mereka kabur. Hah? Aku tidak percaya. Yoyoyo, kalau kamu tidak percaya, kamu lihat saja sendiri, Yoyoyo. Jangan percaya, Mbak. Mereka masih sombong, Mbak. Hati-hati, Mbak. Jangan-jangan. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Aca-ca-ne-hini. Kenapa kita harus takut dengan mereka? Kita ini kan banyak. Kita pasukan berani mati. Betul. Lagipunlah mereka kan masih bau kencur. Iya kan, Laras? Aku akan memeriksa ke dalam jermin. Kurang ajar. Kalian uji baku. Yoyoyo, ayo bangat. Arya Putra. Tangkap mereka. Jurusan besar. Jurusan besar. Kenapa nafas kesesak sekali? Aku harus keluar dari tempat ini. Bang ajar. Siapa yang telah mengecemi itu? Ya. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku rasa disini pasti banyak setan-setan. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku harus keluar dari tempat ini.